Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Polda Kalimantan Selatan memastikan dokumen yang ada di gedung di ROSDM yang terbakar pada pekan lalu tidak mengalami kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan. Baik kepada para pegawai dan personal kepolisian maupun kepada masyarakat. Diungkapkan Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan Muhammad Rifai, kerusakan mayoritas dialami oleh barang-barang elektronik dan fisik bangunan. Yang merincikan kerusakan akibat kebakaran tersebut berada di lantai dua gedung yang merupakan ruangan bagian bingkar Biro SDM Polda Kalimantan Selatan yang mengalami korsleting listrik. Selain disebabkan kebakaran, kerusakan juga terjadi karena robohnya bagian atap dan pelafon gedung saat proses pemadaman berlangsung. Apalagi gedung tersebut merupakan gedung tertua di lingkungan Polda Kalimantan Selatan yang sudah difungsikan ketika masih menjadi Polda Kalimantan Selatan dan Tengah di tahun 1984. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi secara khusus meminta jajarannya saat memberikan pelayanan mulai dari kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan agar bisa menyelesaikan dengan cepat dan mudah. Terlebih pada pelayanan perizinan di kantor dinas dengan tengkat waktu maksimal seminggu atau tujuh hari setelah permohonan disampaikan. Jika pelayanan perizinan tak kunjung selesai dalam kurun waktu tersebut, Eri meminta sekretaris daerah atau sekda untuk mengganti kepala dinas hingga kepala bidangnya karena ia tidak ingin jajarannya ada main dan agar tidak semakin mengakar. Wali kota juga kembali mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat penghutan liar atau pungli, termasuk mengulur waktu pelayanan, karena aparatur sipil negara sudah diberikan gaji hingga tunjangan oleh negara. Sekianlah jelas kabar Nusantara malam ini.